Pihak kepolisian akhirnya membeberkan krorologi insiden seorang kakek berusia 89 tahun berinisial HM di Kroyok hingga tewas di Jalan Pulau Kambing Raya, kawasan industri Pulau Gandung, Cakung, Jakarta Tibur. Polisi menyebut peristiwa bermula adanya penyerempetan oleh mobil yang dikemudikan kurban hingga ada provokator berteriak maling. Dikutip dari Kompas.com pada selasa 25 Januari 2022, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Indra Zulpan memberikan penjelasan. Peristiwa diawali saat mobil yang dikemudikan korban menyerempet seorang pengendara motor di kawasan Cipinangmuara. Namun mobil yang dikendarai korban tidak berhenti, lantas pengendara motor itu merasa dirugikan. Hingga akhirnya pengejaran pun dilakukan. Dalam video yang beredar, terekam pengendara motor itu melakukan aksi provokatif dengan berteriak maling. Sampai para pelaku berhasil memberhentikan mobil korban dan terjadilah penganyayaan hingga korban tewas di lokasi. Zulpan menerangkan para pelaku tidak hanya menganyaya korban tetapi juga merusak mobil korban. Hal ini lantaran para pelaku sudah tersulut kemarahan hingga tak bisa dikendalikan. Terkini polisi telah menetapkan lima tersangka terkait pengeroyokan tersebut. Kelima tersangka itu masing-masing berinisial TB 21 tahun, JL 23 tahun, RYN 23 tahun, MA 23 tahun, dan MJ 18 tahun. Para tersangka dicerah dengan pasal 170 ayat 1 dan 2 junto pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP dengan ancaman di atas 12 tahun penjara. Kendati begitu, Zulpan berujar tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka masih bisa bertambah. Pihaknya terus melakukan pendalaman kasus ini. Terjadinya pengejaran yang berakhir dengan pengeroyokan dan mengakibatkan pengemudi mobil meninggal dunia ini diawali adanya serengketan dari salah satu motor. Di antara 14 orang yang kita periksa ini, ada satu yang motornya disrengket, kemudian dia melakukan provokasi dengan teriakan maling. sehingga orang yang di sekitar menganggap mobil Toyotara tersebut adalah mobil yang dicuri atau orang yang di dalam mobil tersebut sebagai pelaku curang mor. ini yang dihakui oleh pemilik motor yang disenggol tersebut, dia mengakui memprovokasi dengan teriakan maling. sehingga mengakibatkan orang-orang yang di sekitarnya berempati dan mengejar secara beramai-ramai dengan menggunakan motor terhadap penuh budi mobil Toyotara tersebut yang berakibat adanya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News.